Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, aneh mau ngebagi tutorial yaitu Cara screenshot menggunakan 3 jari di HP Infinix Hot 9 Fly Atau HP Infinix yang lainnya juga bisa ya sahabat ya Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Dan ini dia, cara screenshot menggunakan 3 jari Nah sahabat, untuk cara screenshot menggunakan 3 jari di HP Infinix Hot 9 Fly atau Infinix yang lainnya Langkah pertama, kita masuk ke pengaturan ponsel ya sahabat ya Kita masuk ke pengaturan ponsel Kemudian jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kita scroll ke bawah ya sahabat ya Kita scroll ke bawah dan cari menu akses pintar sahabat ya yang ini ya sahabat ya Akses pintar, kita klik Kemudian langsung lanjutnya disini ada 3 menu ya sahabat ya Panel pintar, aksi dan sikap, akses visibilitas Dan kita pilih yang aksi dan sikap sahabat Nah sahabat disini ada menu banyak sekali ya sahabat ya Kemudian untuk mengaktifkan screenshot 3 jari disini ada menu mengambil tangkap layar dengan 3 jari ya Disini keterangannya geser ke bawah dengan 3 jari untuk mengambil screenshot sahabat ya Kita aktifkan sahabat Nah jika sudah aktif, kemudian kita pergi ke home Lalu langkah selanjutnya sahabat ya Kita uji coba ya sahabat ya dengan 3 jari sahabat Oke berhasil ya sahabat ya Tadi saya screenshot menggunakan 3 jari sahabat ya Nah sahabat itu dia cara screenshot menggunakan 3 jari ya Di hp infinicode 9 Pie atau hp infinic yang lainnya juga bisa ya sahabat ya Nah bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official Dan mungkin itu saja dari saya Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya